Cuaca buruk dan sejumlah bencana di akhir tahun ini membuat banyak petani gagal panen. Akibatnya sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga cukup tajam. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tajam adalah cabai, yang di sejumlah daerah harganya mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram, bahkan lebih tinggi dari harga daging ayam. Harga cabai rawit merah terus melonjak di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah. Di kota Pasuruan, Jawa Timur, harga cabai rawit telah mencapai ratus ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit merah rata-rata sudah mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Langkahnya pasokan cabai rawit dan cabai merah membuat para pengepul cabai jumlahnya dibatasi. Jenis cabai yang dipasarkan juga dicampur. Tidak semua jenis cabai yang harganya melonjak. Cabai merah besar justru turun harganya dari 40 ribu rupiah menjadi 34 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya berapa? Kemarin-kemarin kan cuma 65. Sudah kemarin, mulai kemarin itu, kemarin 90 puluh puluh itu memang. Terus? Kan jualannya 100. Pihak Disperindak Pasuruan menyatakan pasokan cabai yang biasanya didapat dari Probolinggo, Malang, Lumajang, dan Kediri berkurang akibat rusak di kuyur hujan. Sementara lonjakan harga cabai rawit juga terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Di Kalimantan Selatan, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Bahkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dalam sepakan terakhir, harga cabai terus meroket mencapai lebih dari 100 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai mulai merayap naik dari 60 ribu rupiah per kilogram beberapa pekan lalu hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai merah besar dan keriting mencapai 80 ribu rupiah per kilogram. Dan yang termahal adalah cabai rawit yang mencapai 120 ribu hingga 150 ribu per kilogram. Lonjakan harga cabai akibat langkanya pasokan, terutama dari Pulau Jawa. Sementara pasokan dari petani lokal juga berkurang akibat curah hujan yang tinggi. Para pedagang tak bisa menyimpan cabai karena cepat membusuk. Tim Liputan melaporkan.